Assalamualaikum, ada yang bisa dibantu? Ya itu, saya tuh habis kesel sama salah satu penghiduman barang di Hongkong. Oke, saya belum baca semua. Gimana ceritanya? Gini mbak, eh gini mis, ceritanya aku kan bulan Desember itu, kau kirim barang ya mis? Dua, terus? Dua, dua pik itu, dua pik besar itu, dua kantong yang gede itu. Cuma dapet kuitansinya satu kan. Terus tiga minggu kemudian itu kata anakku sudah nyampe. Oh oke, ya. Aku kira kan, sekitar ya tiga minggu satu bulanan lah ya, Januari itu sudah nyampe. Oke, katanya kan. Aku kira dua, aku kira dua tas itu kan. Aku tanya lagi sama anakku, katanya cuma satu. Tanya kayak gitu loh, yang satunya mana? Nggak ada bu, katanya. Terus aku kan, jadi, apa namanya, ngontek si agensi pengiriman barang ini kan, ya mis? Loh, baru dia cek, katanya, aku kenapa kena becukai, katanya kayak gitu kan. Terus si mbaknya itu, mbak browsing sendiri ya, katanya ke becukai, Surabaya gitu kan. Saya itu kan browsing, browsing, browsing. Ya nomor yang tadi itu, mis, yang aku kasih ke mis itu kan. Tapi kan, aku nggak tahu nomor-nomor paket aku berapa, nomor paket aku berapa, gimana cara aku konteknya, aku kan nggak ngerti, mis. Betul, 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 betul. Terus? Terus aku tanya lagi ke mbak ini, terus dia bilang, katanya, ya ngasih-ngasih yang itulah, ngasih yang nomor-nomor paket aku segini, kenapa kena becukai segini gitu kan. Bayar ke segini, katanya. Terus, terus aku bilang, oh ini nomor. Mbak tunggu sebentar, aku nggak ngomong sama dokter. Oh, oke, nggak, ya oke, nggak apa-apa, mbak. Sebentar, sebentar. Saya cek ke sempurna, wah kenapa, mbak? Ah, kenapa, mbak? Wah, iya, mbak. Ayo. Ah, ah. Ah, ah. Adip, aa, ah. Ah, ah. Bo bawa, kita pakar, ya. Well, thanks, uh, youả. Buong oj علam our daughter. Ah. Mbak, gimana, gimana Ntar, ntar juga Sampai di rumah sakit ya Lai suruh ikut ke rumah sakit Rumah sakit mana, jadi aku ntar Datang ke rumah sakit Posisinya mau dibawa ke rumah sakit mana Kasih tau aku ya, dia di rumah sakit mana Aku datang Oke, oke mbak Halo mbak, sorry ya Sebentar, sebentar Sebentar ya mbak ya Halo 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 Laih bina Laih jungman Amai yausia yap yiyun Bisa lu ... Bisa lu ... Bisa lu ... Bisa lu ... Laih biwini ... Sip ... Sip ... Ja ... Saya minta maaf mbak Karena kebetulan Keluarga Mertua saya masuk di rumah sakit Jadi saya minta maaf ya Ini siapa lagi yang telepon ke saya Terlalu banyak Telepon masuk Jadi kadang-kadang saya juga bingung Tidak bisa dimatiin juga teleponnya Jadi saya minta maaf Sebentar ya mbak ya Saya minta maaf Halo Halo Sorry Telepon masuk Tidak ada hentinya Jadi kamu paket dua Tapi datang satu Tapi yang satunya didenda Iya macam itu Tapi gak ada konfirmasi dari pihak Pihak pengiriman barang Setelah aku tanya Baru mereka selusuri Baru dia ngomong Katanya paket aku Kenapa jak gitu kan Nah isinya apa? Ya isinya sih itu lah mbak Barang-barang yang dari Majikan kan yang perempuan Mau Mau Pindah ke Australia Jadi kadang barang-barang itu Dikasihkan aku Karena disini kan sudah Sudah apa Sudah banyak barang Jadi aku paket kan ke Indonesia gitu loh Iya kan Kamu malah beli lebih mahal loh Kayak gitu ya Kamu paketnya habis berapa sayang? Totalnya habis berapa? Paket itu dikasih ma'am Dikasih dari majikan Barang-barang itu Ngerti Markona Kan kamu kirim pakai biaya Toh biayanya habis berapa sayang? Biayanya dua itu Habis berapa ya ini Habis 1.310 Terus ditambah biaya-baya Tambahan 200 Berarti ya sekitar 1.510 lah 1.510 plus 600 itu? Iya Yang 600 itu Yang 680 Dari sininya Oke sebentar Wai Ayah ma'am Dari Yang 780 Yang 680 Yang 5 Ayo Yang 740 Meng AKA vegan Hal kasong reto Buong Yoh Yoh Belong Yoh 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 Hal Hal Selamat menikmati Sorry Mbak ya, sebentar-sebentar Iya Jadi intinya adalah Semen sampai hampir 2000 dong Habisnya kirim paket Iya Sekitar segitulah Nah gini kan Setelah itu kan saya tanya lagi Karena aku kan gak bisa kontribasi ke Becukanya Saya tanya lagi ke mbak Yang itunya gak tau namanya siapa lah Yang menerimanya Terus dikirimkan itu lah Katanya nomor kamu sekian-sekian Karena Becukanya 680 gitu kan Kirim kesini gitu kan Terus aku tanya Kok nomor ini yang gak sama Itu yang gak dijawab Cuma dia bilang Sudah lah katanya Jangan banyak ngomor Yang penting katanya Barang kamu ada Dibayar duit segitu katanya Barang kamu keluar gitu kan Tapi kan tidak sesuai dengan barangmu mas ya? Gimana mis? Tapi kan tidak sesuai dengan Nomor barangmu Iya Ternyata barang aku itu dibagi dua Mis Karena gak Dibagi dua Yang satu memang Yang satu itu nyampe kan Yang nomor-nomor serinya sama Yang satu ini Yang gak nyampe ini Nomor serinya gak sama Itu yang itu ya Nomor seri yang itu Makanya kan aneh tuh Berarti kan memang Orang kita sendiri Yang sendikat tuh mbak Bener gak? Kalau masalah itu Katanya gini Soalnya kan Biasanya Biasanya tuh kalau Paketnya dua Dapet nomornya dua Ini kan cuma nomor Apa paket Paket dua Dapetnya satu kan Kayak gitu Biasanya sih aku dapetnya dua juga Mis Cuma ini cuma dapet satu Nah aku yang gak tau Nomor yang satunya itu Baru tau pas Aku ngomong Kata dia aku kena dendala Nomornya yang ini Beda ternyata Aku gak ngerti Kalau masalah itu kan Ngerti Maksudnya adalah Tetep kayak seperti Sendikat kan Walaupun mereka ada Kantor resmi di Hongkong Ternyata mereka ada Sendikat gitu loh Bener gak? Halo Halo Kurang paham Kalau kayak gitu ya Kenapa kamu merasa Kertipu dengan Pengiriman barang ini? Ini masalahnya kan Yang gak sesuai itu Masalah Dari sananya kan Cuma kena 632 ribu rupiah ya Kok disininya Jadi 680 HK dolar Itu kan dua kali lipatnya Mam Betul-betul Betul-betul Seharusnya Kalau memang iya 632 Kan seharusnya Uang rupiah Dikeruskan ke Hongkong Bukan Bukan yang 600 itu Jadinya 650 duit sini Gitu Maksud aku Pengennya itu Seperti itu Seharusnya kan Jadi kan Denda sebenarnya Uang Indonesia Adalah 600 Tapi sama Oknum Uang 600 Indonesia Tapi sama Oknum Dijadikan Uang 600 Hongkong dolar Bener gak? Iya Kayak gitu kan Seharusnya Iya seperti itu Ya ini adalah Bisa dikatakan adalah Sendikat-sendikat Memeras TKW dong Bener gak? Tapi saya sudah Konfirmasi sama yang Di Indonesia Katanya ya Ya harusnya Kenanya aku 632 Bener 632 Aku tuh Kenanya Cuma Kata yang Yang bertanggung jawab Di Indonesia Itu bilang katanya Kalau yang masalah 680 Itu saya gak tau Katanya itu urusan Urusan pengihiman Barangnya yang di Hongkongnya Gak tanya Begitu mam Yang dia terima Cuma 832 Kalau yang di Indonesia Yang mas Yang dari Indonesia Konfirmasi lagi ke saya Begitu Makanya kan Iya aku sih Berarti kan dia itu Sendikat juga Yang ada di Hongkong Disini Nelen uangmu Iya lah Kayak gitu Kayaknya Makanya kan aku bilang Dia itu sebenarnya Jadi sendikat juga Secara langsung Dan tidak langsung Itu nelen uangmu 200 lebih 300-an Bener gak Iya Biarkan lah Mbak Orangnya makan Darah kuning Keringat kuningnya TKW Semoga tetap Selamat Semoga diberikan Kekayaan Agar tidak menipu-nipu Orang lagi Ya Kalau saya sih Masalah uangnya Gak apa-apa ya C Miss Cuma tuh ada Konfirmasinya Ada penjelasannya Gitu loh Nah aku tanya ini C Aku bayar yang 632 Apa yang 680 Harapmu Katanya Mau bayar Apa sih Mau bayar ya silahkan Mau enggak yaudah Katanya kayak gitu Jawabannya tuh Kalau aku kan Kalau aku sebagai konsumen Harusnya melayani kita Secara baikan ya Dia kan cuma staff mbak Dia kan gak penting Itu bukan perusahaan dia Jadi suka-suka dia Mau bagaimana Paham gak Ada orang yang bekerja Hanya bekerja pakai waktu Ada yang orang Bekerja pakai hati Jadi orang bekerja pakai waktu Adalah Kapan gajian Terus kapan pulang rumah Tapi orang bekerja pakai hati Dia akan melayanimu Dari hati yang paling dalam Jadi jangan mengharapkan Orang lain baik sama kita sayang Yang penting kita baik sama orang Sudah cukup Jangan mengharapkan Orang melayani kita Ngerti? Jangan berharap Orang baik sama kita Kenapa mbaknya? Ya cuma saya tuh Pengen Pengen faulnya itu Kok kenapa bisa beda begini Gitu kan Kayaknya kok Kok bisa beda begini Kayak gitu kan Yang disana segitu Yang disini segini Aku kan cuma Pengen minta Penjelasan yang itu aja Silahkan lah Dia ngambil uang saya Silahkan gitu Tapi ada penjelasannya Begitulah Jangan ngomongnya Harapmu Sekarapmu Kayak gitu jawabannya Kan aku yang Sebagai konsumen Yang keluar duit Sudah bayar paket Mbak mahal Barang aku ada masalah Kok digituin Pelayanannya Gak baik Jadi bikin kapuk Kalau kayak gitu Oke Satu hal Mereka gak peduli Karena itu bukan Bisnis mereka Mereka cuma Bekerja mbak Jadi jangan Ngarep orang yang Memberikan jawaban Kamu Jawabannya Sekaret Untung dan rugi Kan bukan dia Dia cuma pekerja Makanya Staff-staff itu kan Ganas-ganas Arogan-arogan Karena mereka Tidak memikir bahwa Customer itu adalah Temannya Customer itu Harus dilayani Itu mereka Tidak berpikir Mereka mikir Berangkat kerja Pulang kerja Paham? Jadi jangan berharap Orang itu akan Melayani kita Menewang Indonesia Sengkerjaan di Hongkong Orang super-super Super ganas Super hebat Walaupun tidak semua Paham? Paham Harusnya kita Sesama negara Itu saling tolong Ya Miss Kalau ada kesusahan Kalau apa kan Harusnya Oh iya Iya Mbak Uangnya begini Begini Buat ini Buat ini Buat ini Gitu kan Jadi kan Oh jelas Begini Itu enggak Ya jelas kan Seperti yang saya katakan Ada orang yang bekerja Hanya karena Butuh gaji Ada orang yang bekerja Dan hati Jadi dua yang berbeda Iya Biarkan saja Ikhlaskan saja Ngerti? Biarkan Ada yang lain lagi? Enggak Cuma itu saja Cuma ya Ikhlas Ikhlas Sampai masih Ngeganjel Kok bisa begini Sampai gitu Ada Saya kasih tahu kamu Karena ada penjelasannya itu Saya kasih tahu kamu Kalau kamu ikhlas Tapi ngeganjel Itu enggak ikhlas Sayang Itu malah menahan Rezekimu yang lain Lebih baik Ikhlaskan Dan lepaskan Biarkan mereka yang Membohongimu Akan terus menjadi Pembohongi Itu urusan mereka Yang penting Kamu tidak pernah Berbohong pada orang lain Biar rezekimu Gateng dengan baik Jangan berpikir tentang dia Ngerti? Ngerti Ada yang lain lagi? Enggak Cuma itu saja Makasih ya Miss Yuni Cuma ini Sebagai bahan Bahan apa ya Bahan pembelajaran Buat teman-teman yang Yang apa Yang memakai Yang memakaikan barang Terus kena apa Kena pajak itu Cek lagi Barangkali Disana beda Harganya disini Beda lagi kan Siap Saya akan sampaikan Saya akan sampaikan Pesannya Iya dua kali lipat Saya sampaikan Pesan yang jeningan Terima kasih Makasih ya Miss Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke terima kasih Buat teman-teman semua Saya minta maaf Karena Ya seperti yang saya katakan Barusan dapat Telepon dari keluarga Bahwa ada yang masuk rumah sakit Jadi Video saya terpontong-pontong Saya minta maaf Kadang-kadang Tidak bisa fokus ya Karena saya adalah Ibu rumah tangga Kalau kemarin Saya tidak bisa fokus Karena saya adalah Bekerja ikut orang Dan sekarang Saya tidak bekerja Tapi saya Ibu rumah tangga Yang bagaimanapun Saya punya tanggung jawab Atas keluarga saya Mertua saya Anak-anak saya Dan suami saya Jadi Kadang-kadang Kalau tiba-tiba terputus Saya minta maaf Jadi buat teman-teman Di luar sana Saya ucapkan Banyak-banyak terima kasih Berkat Tuhan mengalir Atas hidup kita semua Dan semoga semua Malu hidup baik Banyak-banyak yang saat ini Sedang kecewa Marah Terluka Saya sangat minta maaf Karena Dalam kehidupan ini Kadang adil Dan kadang tidak adil Janganlah berpikir tentang Tidak adilnya keadaan Tapi Cobalah bertahan Di dunia yang saat ini Tidak adil Dengan Dengan Keikhlasan Kirim barangnya Barang-barangnya gratis Tapi Giliran kirim ke Indonesia Harus pajak Harus ini Dan Ya mungkin Karena saya sendiri Tidak begitu mempelajari Tentang ilmu perpajakan Seperti apa Dan bagaimana Jadi Saya hanya menerangkan Apa yang saya tahu Dari versi saya sendiri Dan Daripada kirim barang Kalau menurut pendapat saya Lebih baik kirimkan uangnya saja Yang tidak perlu berpacak ria Karena di Hongkong katanya Kalau beli sesuatu Lebih dari 10 ribu Itu akan ada pajaknya sendiri Jadi ya Inilah kehidupan Suka tidak suka Mau tidak mau Kita harus berjuang bersama Dan Buat keluarga yang ada di Indonesia Saya ucapkan banyak-banyak Terima kasih Yang telah memberikan dukungan Supportnya pada saya Secara langsung dan tidak langsung Channel saya Sudah memasuki 60 Subscriber Ada penyapaian Bagi saya pribadi Itu adalah sangat Hebat dan dasyat Karena siapa sih saya ini Sebenarnya Sampai ada Follower sampai 6 ribu Di Facebook Sekitar 49 Kalau tidak 50 ribu Sosfollower Dan di Instagram Seribu Jadi Saya ucapkan banyak-banyak Terima kasih Buat semuanya Yang selalu mendukung saya Dari belakang Tidak peduli badai Tidak peduli saya Bengok-bengok Sama Para penipu Kalian selalu mendukung saya Jadi Ini adalah sesuatu yang sangat Menapjubkan sekali Bagi saya Semoga saya tetap Amanah Dan diberikan kekuatan Diberikan kesehatan Terima kasih sekali Atas doanya Buat keluarga saya Buat saya Terima kasih sekali Saya akan memperbaiki diri Lebih banyak lagi Mengevaluasi diri sendiri Karena kadang-kadang Secara langsung Dan tidak langsung Saya itu juga terpancing emosi Kadang-kadang Saya juga bisa marah Dan Buat teman-teman di luar sana Salam damai Sejahtera selalu Semoga kalian tetap Dalam perlindungan Yang maha kuasa Diberikan kesehatan Dan keluarga Yang ada di Indonesia Diberikan kesehatan Agar rezeki Yang engkau cari Bisa dikirim ke Indonesia Dan bisa bermanfaat Itu aja dari saya Kurang lebihnya Saya minta maaf Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir Atas hidup kita semua Semoga semua Malu hidup bahagia Dan terima kasih Bye-bye